Oke selamat malam ketemu lagi, kali ini kita mau bahas soal kalau teman-teman punya duit ya 2 jutaan kira-kira mau pilih Epson L121 atau Epson L121 ya jadi kalau duitnya atau budgetnya 2 jutaan mau beli printer inteng, ini ada 2 pilihan nih Epson L121 atau Epson L1210 ini kalau teman-teman cek di marketplace Tokopedia, Shopee atau Bukalapak harganya hampir mirip-mirip gak beda jauh paling sekitar selisih 300-400 ribu tapi sekilas yang CL121 ini lebih murah daripada CL1210 jadi kalau sekilas kita lihat fiturnya ini sama ya print only tapi apa bedanya antara kedua model ini nah jadi ini yang seringkali bikin orang bingung kalau misalnya cari printer inteng Epson yang paling murah yang mana ya dikasih yang L121 padahal beda sedikit CL1210 ini memberikan fitur atau spesifikasi yang lebih tinggi nanti kita bahas, kita bandingin supaya teman-teman juga ada perbandingan oke kita lanjut sekarang nah ini saya masuk di website-nya Epson L121 ya yang kita bahas di printer itu sebenarnya satu cuma dari fitur kedua dari resolusi cetak ketiga dari garansi dan keempat kalau ada tambahan fitur-fitur yang biasanya ada di model-model tertentu tapi di tipe tertentu yang sebelumnya itu gak ada oke jadi kita akan bandingin dulu singkat aja kita bahasnya ya jadi printer L121 Epson ini adalah printer ink tank gambarnya seperti ini ya yang menggunakan fitur hanya nge-print aja dia gak bisa print scan copy nah dia juga disini model tangki tintanya ini masih model yang lama yang ada di samping sebelah kiri isi printernya dan ini tangkinya kecil ini tangkinya cuma sekitar 40 mili ya isi tangki L121 itu sama dengan 40 mili perwarna oke itu isi tangkinya ya kapasitas tangkinya perwarna itu hanya sekitar 40 mili nah dia sistemnya sama sistem ink tank jadi sistem tangki asli pabrikan Epson kecepatan cetaknya itu kurang lebih sekitar 9 IPM dan 4,8 IPM untuk yang color ya jadi untuk cetak dokumen teks itu sekitar 9 image per menit dan juga colornya itu cetak dokumen teks itu sekitar 4,8 image per menit nah kapasitasnya kapasitas cetaknya si printer ini menggunakan tangki tinta dan juga tinta botolan yang kayak begini ya tinta botolannya kayak begini dia pakai tintanya si 664 jadi ada 4 warna black, cyan, magenta, dan yellow oh iya sebelum saya lanjut ke L1210 kita bahas yang L121 ya jadi kita ngomong di L121 jadi tintanya L121 itu T664, cyan, magenta, yellow, black ada 4 warna itu tipe tintanya dye nah kapasitas dari si tanki printer ini dia cuma bisa muat 40 mili per warna sedangkan tinta di dalam botol ini isinya per botol itu 65 mili ya jadi nanti pasti ada lebih sisa di dalam botol nah jadi sekarang kalau misalnya kita mau pilih yang si L121 ini fiturnya yang tadi saya sebut ya jadi dia punya print only dengan kecepatan cetak 9 dan 4,8 nah si Epson mengklaim itu tinta botolnya yang black itu dengan isi yang 45 mili itu bisa cetak sampai dengan 4500 halaman dokumen teks hitam dan yang color yang warna itu campuran 3 warna itu bisa cetak sampai dengan 4500 halaman dokumen teks warna ya kenapa yang color lebih banyak ya betul karena 3 warna dicampur jadi 1 nah L121 ini juga sama garansinya 2 tahun atau 20 ribu cetak yang mana tercapai dahulu karena print headnya ini dikasih garansi sampai 20 ribu cetak ya jadi ini memang printer bisa dipakai untuk cetak banyak dan pastinya dia juga akan irit karena sistemnya sudah king tank oke nah untuk si L121 L121 ya ini adalah Epson L121 dia bentuk desainnya lebih compact karena kapasitas atau tangki tintanya itu sudah terintegrasi di dalam unit printernya ya teman-teman bisa lihat disini dia ada di bagian depan sebelah kiri dan ini terintegrasi ke dalam unit printernya jadi gak ada di luar ya ini bentuknya lebih ramping lebih compact jadi dia modelnya lebih baru jadi kalau si L121 ini masih model lama nah untuk si L121 ini tanki tintanya ini bisa muat sampai 65 mili jadi kapasitas tintanya dia lebih banyak ya kapasitas tankinya dia lebih banyak dan juga si L1210 ini dia juga diklaim untuk tintanya yang 65 mili per botol per warna ya si Epson L121 ini menggunakan tinta Epson 003 kayak gini ya Epson 003 4 warna juga cyan, magenta, yellow, dan black dan ini juga tipe tintanya sama dye seperti si Epson L Epson 64 tinta 64 ya nah si L1210 ini juga sama diklaim itu bisa cetak sampai dengan 4500 lembar dokumen teks hitam dan yang warnanya sampai 7500 untuk isi 1 tinta botolnya itu nah kalau si L1210 ini ada punya kelebihan dia bisa cetak borderless printing jadi cetak gambar atau cetak foto ukuran 4R itu tanpa kena potongan garis margin atau kena potongan garis tepi dan garansinya dia 2 tahun sama tapi print headnya dia digaransi sampai dengan 30 ribu cetak yang mana tercapai dahulu yang gak beda-beda jauh sama si L121 tapi yang kita coba highlight disini adalah rangkumannya sebagai berikut ya fiturnya antara si ini saya terus dulu ya L121 versus L1210 oke fiturnya sama print only jadi dia bisa mereka cuma bisa nge-print aja kecepatan cetak 9 per 4,8 berbanding dengan 10 per 5 IPM ya L121 nya 9.0 per 4,8 kalau yang L1210 nya 10 per 5 ya gak beda-beda jauh ya beda dikit konektivitasnya sama USB 2.0 jadi printer ini belum support wireless dan resolusi cetak nah ini dia resolusi cetak resolusi cetak kalau si L121 ini karena memang ditunjukkan untuk cetak dokumen ya jadi ini untuk kita punya printer di kantor yang buat cetak dokumen dokumen kerja tulisan teks dan juga grafis ini diperuntukkan untuk si L121 karena dia punya resolusi itu hanya 720 dpi kalau si L1210 ini resolusinya lebih tinggi dia sampai dengan 5760 dpi jadi makanya kenapa si L121 itu ada yang namanya fitur borderless 4R ini diperuntukkan untuk teman-teman bisa cetak foto kalau si L121 itu gak ada ya gak ada fitur borderless tapi bukan berarti dia gak bisa cetak foto dia tetap bisa cetak foto tapi resolusinya kurang tajam karena disini kita lihat 720 dpi berbanding dengan 5760 dpi ya jadi bukan gak bisa tetap bisa kalau dipakai buat cetak foto tapi kalau dibandingkan hasilnya si L1210 ini lebih tajam lebih detail nah terus satu lagi sama seperti L120 sebelum yang L121 ya itu karena printer ini diperuntukkan untuk cetak dokumen maka di printer drivernya itu tidak ada pilihan paper type atau jenis kertas selain plain paper ya kalau si L121 itu gak ada tapi kalau di L1210 itu ada jadi ada pilihan paper type di L1210 sedangkan di L121 itu gak ada jadi kalau di L12110 kita bisa cetak glossy matte paper photo paper juga kita bisa cetak disini ya ada pilihan berbagai macam kertas tujuannya apa pilihan berbagai macam kertas ini tujuannya adalah si printer akan secara otomatis kalau dia di setting itu photo paper maka dia akan mencetak lebih rapi lebih detail lebih solid warnanya sehingga kualitasnya itu foto kualitas ya foto quality kalau gak di setting atau kita cuma setting plain paper dianggapnya itu kita cuma nge print text atau tulisan jadi resolusinya gak terlalu tajam gak terlalu detail itu fitur atau fungsinya dari pilihan paper type oke nah kalau dari harganya sekarang kita udah cek ya ini spesifikasinya jadi secara fitur itu dia lebih unggul di L1210 nah untuk harganya kita lihat di L121 sorry L121 ya update tanggal 13 November itu kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta sedangkan si L1210 itu harganya di 2 jutaan sampai 2,2 ya ini ada yang jual 1,9 atau 2 juta ada yang jual 2,2 jadi kurang lebih harganya sekitar 300 sampai 500 ribu selisihnya tapi dengan perbedaan fitur yaitu resolusi dan juga fitur borderless 4R dan juga ada pilihan paper type seperti ini kalau menurut saya saya lebih prefer di L1210 karena apa kita tanggung udah beli printer ink tank kita mau pakai cetak warna brosur atau bikin pamflet atau flyer atau apapun kita perlu resolusinya yang lebih tinggi karena hasilnya supaya lebih bagus jadi kita bisa dapat di L1210 ya tapi kembali lagi pilihan masing-masing karena kebutuhan orang dan juga persepsi orang masing-masing berbeda oke itu aja yang saya bisa sharing jadi kalau teman-teman punya budget sampai dengan 2 juta pilihannya mau L121 atau L12110 teman-teman udah tahu perbedaannya jadi supaya gak bingung karena kalau di marketplace seperti ini kita agak bingung karena sama-sama printernya ini cuma nge-print doang tapi kenapa ada L121 dan ada L12110 oke semoga informasinya bermanfaat jika ada yang ingin tanyakan ada koreksi atau inputan silahkan komen ya dan juga untuk mendukung channel ini kalau ada iklan di depan di tengah atau di belakang jangan di skip oke itu aja yang saya mau sampaikan saya ucapkan terima kasih terima kasih